Oke, kali ini kita akan mengunboxing Stang, tulisannya Stang Custom Jep Style Chopper Universal. Oke, ini saya beli di Shopee. Barangnya seperti apa, langsung aja kita buka. Ini bungkusnya kresek, terus dilakban. Bukan ini gimana? Bukan ini semua kan? Sudah boleh terlihat barangnya arun. Kita buka lagi. Oke. Nah, ya. Suka. Oh, disapetnya. Kemenang gila. Kemenang gila. Kemenang gila. Ini ada Sifat. Kemenang gila. Kemenang gula, nih. Gaknya gula, jahat, dan Indonesia. Boleh. Kemenang gula. harganya pokoknya puluhan ribu masih di bawah Rp100.000 selamat menikmati jadi ternyata di belakang plastik yang hitam ini masih terdapat plastik yang bening tajam juga Udah lalu Oke, setelah sudah Sampai 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 Humbung więks Oke, jadi stangnya seperti ini mengkung, bawahnya seperti ini ada bolongnya, tampak sampingnya seperti ini ringnya seperti ini lumayan lebar ini kayaknya stang chopper kayak gini oke, kita lanjut ke pemasangan aja kemudian ini selas-selasannya bisa dilihat sendiri lumayan lah segini kayak gini oke, kita lanjut ke pemasangan jadi yang pertama harus kita lakukan adalah melepas stang lamanya dengan cara membukanya menggunakan kunci L seperti pada video jika sudah terlepas kita buka holder nya menggunakan obeng plus disini terdapat 2 buah baut yang harus kita buka menggunakan obeng jika sudah kita tinggal tarik holdernya lepas dari stang dan ini penampakan jika sudah terlepas stangnya kita luruskan dulu kita luruskan dulu stangnya kira-kira berada di tengah lalu kita baut lagi menggunakan kunci L lalu kita atur sudutnya agar kita nyaman saat berkendara dan kita lubangi menggunakan bor untuk dudukkan holder gasnya seperti di video lalu kita pasang holdernya disitu ada cendilnya kita masukkan ke lubang yang sudah kita buat tadi lalu kita lekatkan kembali lalu kita kencangkan menggunakan obeng plus jangan lupa untuk pasang hand grip sebelah kirinya juga oh iya ini dikarenakan stang aslinya pendek dan stang ini tinggi oleh karena itu ini kabel gasnya tidak sampai lihat ini kabel gas yang lama tidak cukup oleh karena itu saya menggunakan kabel gas bit yang telah dimodifikasi kita bisa lihat ini kabel gasnya bit sudah dipotong ini sisanya sisa kabel gas bit dan jika dipotong maka besi ujung seperti ini akan hilang oleh karena itu kita juga sudah melakukan sedikit modifikasi pada ujungnya jadi ujung kabel gas C ini saya lilit menggunakan benang dan ditetesi dengan lem super kita bisa lihat contohnya seperti ini kita akan pasang kembali pertama-tama kita masukkan pairnya lalu kita tahan pairnya menggunakan tangan seperti ini lalu kita masukkan ke skepnya seperti yang terdapat dalam video seperti itu lalu kita masukkan ke karburator jangan sampai terbalik kanan kirinya karena berbeda jika syarat tidak akan masuk ke karburatornya jika skep sudah masuk maka kita tinggal kencangkan dengan cara memutarnya memutar tutup ini ke kanan hingga seret dan beginilah hasilnya kita coba gasnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati